Apa yang sudah kami lakukan? Pasca rampungnya tahap rekapitulasi pemilu dan Pilpres 2019, KPU Provinsi Bali mengakui telah melampaui dua target dalam kontestasi pemilu tahun ini. Dua target tersebut adalah partisipasi pemilih yang mencapai 80% lebih, serta tidak adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Dalam partisipasi pemilih, KPU Provinsi Bali mencatat tingkat partisipasi pemilih di Bali total mencapai 81,84%. Peringkat pertama diraih Kabupaten Giyanyar dengan 89,49%, kemudian Kabupaten Tabanan 88,16%, Kabupaten Bangli 86,64%, Kabupaten Badung 86,16%, Kabupaten Klungkung 82,33%, Kabupaten Jembrane 80,17%, Kota Denpasar 78,79%, Kabupaten Karangasem 78,50%, dan terakhir Kabupaten Buleleng yakni 78,50%. Sedangkan untuk di tingkat desa, partisipasi tertinggi diraih oleh desa Ulian dari Kabupaten Bangli yakni 100%, Kedua desa Batanyuh Tabanan 99,35%, Ketiga desa Pejukutan Kabupaten Klungkung dengan 99,04%, Desa Banjar Bali Buleleng 98,71%, Desa Kertagianyar 98,63%, Tumbak Bayuh Kabupaten Badung 96,88%, Desa Buanagiri Karangasem 94,55%, Desa Asah Duren Jembrane 88,53%, dan terendah Desa Penatih Dangin Puri dan Pasar 87,53%. Nilai perbandingan ini adalah perbandingan pemilih yang hadir ke TPS dengan jumlah daftar pemilih tetap, ditambah daftar pemilih khusus yang membawa KTP. Kita KPU Provinsi Bali itu sudah mencapai dua target. Sebenarnya yang kita inginkan adalah dua target. Yang pertama yang sudah tercapai adalah partisipasi pemilih. Kita mentargetkan 80% untuk partisipasi pemilih 2019 ini, kita sudah lampaui menjadi hampir 82%. Kemudian yang kedua target kami, yang kedua itu adalah target tidak digugat di MK. Nah, dari apa yang ada selama proses ini, karena keterbukaan kita di Provinsi Bali ini, itu tidak ada satu pun saksi dari tingkat kabupaten sampai Provinsi. Rekap itu tidak ada, sampai di pusat pun tidak ada saksi yang menyatakan keberatan terhadap proses pemilih yang ada di Provinsi Bali. Sementara itu KPU Bali akan menagih janji Gubernur Bali Wayan Koster mengenai penghargaan yang akan diberikan pemerintah Provinsi Bali kepada desa dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi pada pemilu 2019. Komang Suar Bawa, Kompas Dewata